Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK memberikan arahan kepada para hakim konstitusi jelang sekitar pemilu 2024 atau perkara perselesaian hasil pemilihan umum PHPU. Sementara itu, dua hakim konstitusi Arief Hidayat dan Saldi Isra dilaporkan ke MKMK atas dugaan kedekatan dengan partai politik tertentu, serta dugaan pelanggaran etik. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK, Idewa Gede Palguna menyatakan, pihaknya telah memberikan arahan kepada para hakim konstitusi jelang sekitar pemilu 2024 atau perkara perselesaian hasil pemilihan umum PHPU. Palguna menambahkan, arahan kepada hakim konstitusi diberikan sebagai bentuk upaya dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim MK. Para hakim MK diingatkan terus ekstra hati-hati dalam menangani perkara PHPU karena besarnya sorotan publik pada penanganan perkara tersebut. Para hakim MK diminta untuk menjaga perilaku, baik di dalam sidang maupun di luar sidang, demi menjaga martabat hakim konstitusi. Kami mengartikan menjaga dan menegakkan kehormatan itu dalam dua-dua aspek ya. Menjaganya itu berarti kami harus menjaga secara preventif. Hati-hati loh, Anda itu nanti akan, Anda sekarang berada dalam sorotan publik karena ada keputusan itu. Sekarang Anda akan menghadapi sengketa PHPU. Itu kan, Anda bayangkan kalau sudah berbicara tentang hasil pemilihan umum, itu kan sangat sensitif. Orang perjualannya berat sekali untuk memperoleh suara itu kan. Sekarang misalnya yang anung, sudah diumumkan menang, tiba-tiba digugat di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu kan sensitif. Nah, dalam keadaan demikian, perilaku hakim itu memang harus benar-benar diperhatikan. Tidak boleh sampai melakukan tindakan yang bisa ditafsirkan macam-macam. Ya, bukan hanya ketika memeliksa di persidangan, tapi juga di luar persidangan. Itulah yang coba kami ingatkan. Sementara itu, dua kem konstitusi, Arief Hidayat dan Saldi Isra, dilaporkan ke MKMK atas dugaan kedekatan dengan partai politik tertentu serta dugaan pelanggaran etik. Arief Hidayat dilaporkan ke MKMK karena posisinya sebagai Ketua Umum Persatuan Alum Negerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau PA-GMNI yang memiliki kedekatan atau terafiliasi dengan partai politik tertentu. Sementara itu, Saldi Isra yang merupakan wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran etik. Alta pertama bahwa dia adalah Ketua PA-GMNI antara buah partai politik. Kedua, wawancara dia di medkom.id yang cukup panjang, satu zaman, di mana dia berkuluk besar tentang MK, dia berkuluk besar tentang hakim lain, dia berkuluk besar tentang komentar-komentar politik dia. Yang menurut kami tidak pantas, ya itu merupakan indikasi adanya afiliasi politik yang sangat kuat dengan suatu partai tertentu yang dapat dipastikan kalau partai itu kalah dalam pemilu 2024. Sehingga bila hakim tersebut yang berafiliasi politik dengan partai tersebut masih duduk sebagai satu dari sebilang hakim konstitusi yang mengadili sengketa PHPU, maka dapat dipastikan terjadi benturan kepentingan. Kami sampaikan hakim konstitusi saldi istra itu melanggar beberapa asal dalam sabta khas utama terkait dengan rahasia, penggocoran rahasia rapat perusahaan hukum, terkait dengan kata kofadis, tadi sempat disinggung juga, kata kofadis yang dibukakan dalam konstitusi 90 itu kan insinuasi, sebuah tuduhan yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi kehilangan arah. Padahal dalam sabta khas utama itu dilarang yang keras hakim konstitusi itu membuat statement yang merendahkan maruah atau martabat mahkamah. Pihak MKMK telah meminta keteragahan para pelapor terhadap kedua hakim konstitusi tersebut. MKMK juga meminta para pelapor untuk melengkapi bukti laporannya untuk dibawa pada persidangan berikutnya. Dari Jakarta, Pernadin Mario, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.